Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani nusantara dimanapun berada Alhamdulillah admin dipercaya oleh teman grup ya penghuni grup di grup PKMI petani kreatif mandiri dan inovatif ya di grup Facebook admin dipercaya untuk menanam melon temen-temen ya karena waktu itu admin posting tanaman timun suri ya jadi yang mengirim benih melon ini mengira itu tanaman melon nah makanya beliau menyarankan admin untuk menanam melon temen-temen ya Nah untuk barang ini ini jauh teman-teman ya ini dari Riau ini dikirim oleh Om Andre ya atau di grup Facebook itu nama Facebooknya di Facebook mah sedang mengetik ya ya kita coba lihat dulu ini benih melonnya Wow seperti ini ternyata ya untuk benih melonnya katanya sih ini benih melon kinasih teman-teman ya dari tunas Tunas agro agro Wah alhamdulillah teman-teman ternyata benar ya ini benih tunas agro sit ya tapi sayangnya ini baru sampel teman-teman ya Nah ini nama produknya ini melon kinasih teman-teman ya hibrida ya hibrida ya hibrida F1 kalau dari warnanya sih ini melon golden teman-teman ya karena kuning ya cuma isinya putih teman-teman ya tapi katanya bricknya ini 15 teman-teman ya untuk melon kinasih ini dan sudah ada postingannya di YouTube juga di daerah Anyer Banten teman-teman ya Nah ini seperti ini benihnya ini benih melon kinasih dari tunas agro Oh ya kepada ini Om Andre atau Bapak Andre ataupun pemilik akun FB sedang mengetik terima kasih ya kemanahnya sudah mendarat dengan selamat ya benihnya sudah maman pegang ya Oke teman-teman kita tidak akan berlama-lama untuk video kali ini admin hanya beberapa menit saja intinya ini bukan tutorial ini hanya pengenalan kepada para petani untuk mencoba mencoba menanam melon tunas agro ya salah satunya kinasih tapi banyak produk yang lain teman-teman ya seperti kinanti dan lain-lain dari tunas agro dan untuk hari ini kita akan rendam dulu teman-teman ya kita akan rendam dengan PGPR nah kalau ini dianggap tutorial juga nggak papa ya Nah ini Om Andre kita punya PGPR andalan kita yaitu PGPR dari akar timun ya akar timun dari sini kita isolasi di botol lalu kita diamkan beberapa hari ya untuk usia PGPR ini sendiri ini sudah satu bulan ya karena waktu itu kita bongkar ini akarnya kita ambil dan sekarang media tanam ini sudah satu bulan nah bagi teman-teman mungkin ada yang mau tahu caranya pembuatan PGPR ini ya warnanya putih seperti ini di dalam ya Nah kita lihat Nah itu seperti itu di dalamnya ada warna-warna putih disitu nah bagi teman-teman yang pengen mencoba membuat ini silahkan cek pada video ini ya di sini lengkap untuk proses pembuatan PGPR nya atau proses isolasi dari PGPR akar timun nah kita akan coba rendam benih melon ini dengan PGPR akar timun karena tanaman melon juga sejatinya masih jenis tanaman labu-labuan sehingga nanti cocok ya PGPR dari timun ke melon kita akan mencoba gunakan gunakan PGPR nya segini saja ya dibawah ini kan ada garis nih kita akan gunakan segini saja untuk PGPR nya yuk kita lihat sama-sama teman-teman seperti apa PGPR dari akar timun nah teman-teman seperti ini ya ini PGPR akar timun ada bintik-bintik putih seperti itu ya terlihat ada bintik-bintik putih seperti itu lalu kita akan tambah dengan air ya ya kita akan tambah dengan air nah segini teman-teman ya setelah ditambah dengan air lalu kita masukkan ke gelas teman-teman ya Nah seperti ini selanjutnya kita tinggal bongkar ini ya sampel benih kinasih ya kemudian kita masukkan ke PGPR yang sudah kita campur dengan air teman-teman ya ini adalah mempercepat pertumbuhan tapi yang sifatnya bakteri ya atau bahasa sederhananya JPT yang mengandung bakteri ya atau bakteri yang bisa mempercepat pertumbuhan ya Nah kita rendam dulu teman-teman Hai untuk bijinya lebih besar dari biji timun suri teman-teman ya atau timun-timun lainnya ya kalau dari kalau dengan labu mah gedean labu ya ini mah lebih kecil dari labu tapi lebih besar dari timun ya Oke teman-teman selanjutnya admin akan rendam ini ya setengah jam saja nanti kita pindahkan ke kain ya Nah disini admin tidak akan masukkan liput ya karena ini kalau ditambah setengah jam nanti keburu gelap teman-teman ya ini sudah mau maghrib jadi disini admin hanya jelaskan saja ke teman-teman ya nanti si benih ini ya setelah setengah jam kita rendam ya menggunakan PGPR ini lalu akan admin masukkan ke sini ya lalu nanti kainnya ini disiram dengan air lalu nanti kita tutup ya Nah kita simulasi saja seperti ini ya ini nanti malam admin lakukan seperti ini kita tutup seperti ini ya ini kain ini kondisi basah ya kita siram nanti nggak banyak juga ya nggak terendam juga ya cuma kita basahin aja kainnya temen-temen ya setelah kainnya dibasahin lalu kita tutup seperti ini dan admin nanti akan tutup seperti ini kemudian admin akan masukkan ke dalam plastik ini temen-temen ya dan biasanya admin itu kalau merendam itu nggak lama temen-temen ya nggak berhari-hari kita simpan dan setelah dari sini setengah jam atau satu jam lalu disini satu hari satu malam lalu biasanya admin langsung semai atau tanam langsung ya Nah tujuannya apa supaya akarnya tidak terlalu panjang karena kalau akarnya terlalu panjang ya kalau akar benih ini terlalu panjang khawatir akar barunya itu pada putus temen-temen ya Nah jadi untuk menghindari akar melon ini putus maka jangan sampai akarnya ini tumbuh panjang ya satu hari satu malam cukup ya untuk kita simpan disini langsung kita semai atau kita tanam oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga teman-teman juga mau mencoba tanam melon ya kalau admin sih nggak maksa untuk menanam melon ini silahkan teman-teman menanam melon apa saja yang penting ketika teman-teman mau menyemai usahakan di rendam dulu ya seperti ini satu jam kita rendam dengan CPT kemudian kita masukkan ke dalam kain dan ditutup dengan plastik seperti itu Insyaallah persemayan kita akan cepat tumbuh ya atau benih kita akan cepat tumbuh oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati